Intro Shalom saudara-saudari terkasih, syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh Tuhan anugerahkan kembali satu kesempatan yang indah untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam refleksi gemah hari ini. Mengawali perenungan hari ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena sekali lagi kami mengingat begitu besar kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami serahkan waktu perenungan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan dalam waktu ini kami boleh sekali lagi dijamah oleh firman-Mu, kami boleh sekali lagi dihiburkan. Dan kami juga sekali lagi boleh ditunjukkan apa yang menjadi keinginan-Mu dalam kehidupan setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan kami serahkan waktu ini, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi gemah hari ini bertemakan sukses di mata manusia atau di mata Tuhan yang didasarkan pada satu sama pasal yang kelima belas. Saudara-saudari silakan boleh mengambil satu waktu terpisah untuk merenungkan bagian pasal ini. Saat ini saya hanya akan membacakan satu sama pasal lima belas ayat yang ke-17 sampai 23 dari Alkitab Indonesia terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kata Saul kepada Samuel, Aku justru mendengarkan suara Tuhan, maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Aku membawa agak raja orang Amalek, sedangkan orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu, kambing, domba, dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allah-Mu di Gilgal. Tetapi kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada kurban bakaran dan kurban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan. Mengindahkan lebih baik daripada lemak domba jantan. Pembangkangan sama seperti dosa bertenung. Keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun perintah Allah tidak mudah untuk ditaati, perintah Allah harus ditaati sepenuhnya. Kita harus meyakini bahwa Allah Ruh Kudus sanggup untuk memampukan kita untuk menaati perintahnya. Dalam pasal ini, saudara-saudari yang terkasih, Samuel menyampaikan perintah Tuhan kepada Saul. Agar ia membinasakan orang-orang Amalek atas apa yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Israel di masa lampau. Tuhan mengharapkan agar Saul secara totalitas menaatinya dengan sepenuh hati. Sayangnya, Saul hanya melakukan sebagian saja dari apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saul menawan tidak membunuh Raja Agak, dan rakyat Israel menjarah tidak menumpas kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Saul menaati firman Tuhan dengan setengah hati. Ketaatan setengah hati adalah ketidaktaatan. Saul terlihat berhasil mengalahkan orang Amalek di mata rakyatnya. Tetapi ia telah gagal di mata Tuhan. Saat Samuel menegur ketidaktaatan Saul, Saul membela diri dengan melakukan tiga kebohongan. Yang pertama, dia merasa telah menjalankan perintah Tuhan. Yang kedua, Saul tidak merasa bersalah karena ia telah menumpas orang Amalek kecuali Raja Agak. Ketiga, Saul menyalahkan orang Israel yang telah mengambil ternak terbaik untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah di Gilgal. Saudara-saudari yang terkasih pertanyaannya, kenapa Saul tidak taat? Saul memilih untuk menyenangkan hati rakyatnya dengan mengizinkan mereka mengambil kambing domba dan lembu orang Amalek. Saul menyombongkan diri di hadapan bangsa Israel dengan membiarkan Raja Agak tetap hidup sebagai tawanan perang. Ketidaktaatan Saul ini menyebabkan Tuhan menolaknya sebagai Raja. Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Saudara-saudari yang terkasih oleh karena itu, saat kita berdosa terhadap Allah, jangan pernah mencoba membela diri untuk membenarkan dosa kita. Meski Tuhan menyesal memilih Saul menjadi Raja, penyesalan itu harus kita lihat dari sudut pandang tanggung jawab Saul kepada Allah. Pemilihan Allah atas Saul tidak menghilangkan tanggung jawab Saul sebagai seorang Raja. Dan kemudian dari ayat 11 dari pasal ini dan di pasal 16 ayat yang pertama kita dapat melihat bagaimana Allah tidak main-main. Tidak ada lagi kesempatan bagi Saul untuk kembali. Saudara-saudari yang terkasih, di akhir refleksi gemah hari ini ada dua hal yang dapat menjadi bagian perenungan kita. Yang pertama adalah, apakah kita telah berusaha sepenuh hati untuk menaati perintah Tuhan? Ataukah kita selama ini masih hidup seperti Saul? Kita merasa cukup dengan melakukan ketaatan setengah hati. Yang padahal sebenarnya sama dengan tidak taat. Setelah refleksi gemah ini, ambillah waktu untuk bisa jujur di hadapan Tuhan. Dalam hal apa saja selama ini Anda taat setengah hati? Dalam hal apa saja Anda belum berani untuk bertindak taat sepenuhnya? Kemudian hal yang kedua yang kita renungkan dari Saul hari ini adalah, apakah Anda lebih senang terlihat berhasil di mata manusia atau berhasil di mata Allah? Perkenanan siapa yang Anda kejar dalam hidup ini? Saul mementingkan kebaikan yang dapat dilihat orang, performa di luar yang dapat diukur, dan penerimaan orang. Sehingga akhirnya dia mengabaikan ketaatan kepada Allah, yang merupakan hal yang tidak terlihat oleh orang lain, yang tidak terukur dengan angka, dan mungkin tidak serta-merta bisa langsung dipuji oleh orang lain. Kita perlu jujur datang kepada Allah, mengakui segala motivasi kita. Maka setelah refleksi gemah ini, ambillah waktu untuk bisa mengobrol, untuk berbincang dengan jujur bersama dengan Tuhan tentang dua hal ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak kami, saat ini kami mau datang kepadamu, selidikilah hati kami, apa yang selama ini menjadi motivasi dalam hati kami. Apakah kami sudah sungguh-sungguh mau mentaati engkau sepenuhnya, atau masih ada hal-hal yang kami cintai, yang kami kejar, yang kami genggam erat, melebihi daripada engkau. Tuhan biarlah firman hari ini bukan hanya kami baca dan kami dengar, tapi boleh dengan sungguh-sungguh kami gumulkan bersama dengan engkau. Dan kiranya Allah Ruh Kudus boleh menuntun kami untuk bisa melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa.